Untuk menjadi independen, katakanlah, eh barrier sih emang gak ada ya, barrier emang gak ada Tapi apakah lo bener-bener independen? Hai, selamat datang kembali di Rewind Kita akan memutar ulang memori-memori lama sampai sekarang Untuk kita kenang kembali hari ini bersama tamu kita Dan hari ini kita kedatangan tamu, musikus, produser, penyanyi, penulis lagu, pengarah musik Mondo Gaskaro, selamat datang Halo Halo Mas Mondo Hari ini kita mungkin mulai dari masa kecil Oke Masa kecil Mas Mondo di tengah keluarga yang multikultural Nyokap itu orang Jepang ya? Dan bokap orang Indonesia Gimana sih perkenalan Mas Mondo dengan musik pada masa kecil? Masa kecil Gimana ya? Jadi waktu kecil itu kita tinggal di rumah nenek tuh Nenek suka main piano gitu kan Jadi ada piano disitu dia suka main Gue suka duduk di sampingnya atau gak di bawahnya gitu jongkok Dengerin dia main lagu-lagu lama gitu Terus kebetulan juga Temennya dia tuh guru piano Oke Orang Belanda kayaknya Dia galak Sempet di lesin tuh umur 5 tahun Terus lumayan gitu Tapi gue kabur-kaburan ya Karena dia galak Gitu sih Itu memori pertama kali ya tentang musik Terus juga karena bokap itu penyanyi juga dulu Jadi suka nyanyi gitu Suka nyanyi Lagu-lagu Krooner lagu-lagu Not King Cole Bing Crosby gitu Jadi lagu-lagu yang Apa ya Standard Standard gitu Lagu Amerika atau Indonesia yang standard Itu Nempel tuh dari kecil The Beatles? The Beatles itu baru kelas 4 Oh oke Yang goodnya gitu Nah kebetulan juga nyokap sama bokap Nyokap kan Jepang Dia tuh mereka bikin bar karaoke Jepang di Indonesia tuh pertama Jadi ya setiap hari pasti ada musik gitu Ada live band-nya ada karaoke-nya juga Jadi ya setiap hari ada lah musik band band Home band yang bawain lagu-lagu lama gitu Terus ya jadi ngobrol juga sama musisi-musisi disitu Itu sih perkenalan pertama gitu Oke Mas inget gak momen-momen pada saat ngobrol sama musisi Disitu kayak yang ngebekas Karena sebenernya aku sempet baca ini Di salah satu interview Terus yang aku kebayang tuh Satu scene film Seorang anak kecil Ngobrol sama musisi Di suatu bar gitu kan itu Ada kenangan yang berkesan atau Enggak secara spesifik sih gak inget ya Cuman emang-emang Kadang-kadang kan band-band ini kan suka latihan tuh Kalo sore latihan Aku suka nongkrong gitu Wih bawain lagu apa nih Wah Santana nih Santana Itu inget gitu Terus Bawain lagu Apa misalkan Kadang-kadang gue minta ya bawain lagu ini dong gitu Terus minggu depan mereka latihan kayak gitu Ada nama-nama besar gak pada saat itu Yang nama-nama kita kenal? Sebenernya ada salah satu Apa ya bisa dibilang Dia guru gue juga kali ya Guru pertama juga kayaknya Namanya Najib Oman Dia pemain Hammond Kebetulan dia tahun 90 tuh main di tempat bokap Nah Ya itu dia lumayan ngajarin gue beberapa court-court yang aneh gitu Jadi ya Najib Oman ini dia Di tahun 70-an Banyak ngisi dia di band-band Zaman dulu gitu ya Terutama ngisi organ Terus kalo gak salah Masa remaja Mas Mono tuh dihabiskan di LA Di LA ya Itu gimana ceritanya dan bandelnya Anak SMA SMP-SMA SMP-SMA Sama kuliah Masa bandelnya remaja di LA itu gimana sih? Gimana ya bandelnya Kenapa bandelnya ya? Bandelnya itu Ya kita suka ini Beli-beli CD second gitu kan ya Beli-beli CD second Terus kebetulan tuh disana dulu Suka ada Kalo di majalah itu Ada Apa namanya Iklan Club CD gitu Jadi kalo Kita beli Kalo kita mau member Kita dikasih pilihan tuh Untuk milihin CD-CD itu Dapet 8 CD Dengan harga 1 cent Ya kan? Tapi syaratnya Setelah itu Setelah kita terima CD itu Kita harus jadi member Beli dengan harga normal gitu Jadi gue isi tuh Wah ini keren nih Isi 8 kirim Dateng CD nya Kan dateng kan? Terus Tapi gue gak jadi member dong Terus Gue cari majalah lain Gue isi lagi Gue isi lagi Namanya ganti Kirim lagi Eh dateng lagi Oh gitu 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 Sampai akhirnya ada satu peti gitu sih Padahal lu gak jadi member Gak jadi member Itu bisnis model yang salah Oke Sekarang udah bangkrut kayaknya Terus gue dapet locoran Dari Aceh Kata lu pernah jadi kurir pas di LA Oh pernah Bukan kurir Apa ya delivery 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 Kayak gojek gitu? Belom-belom Sepeda Jadi ada restoran Jepang gitu disana Gue sempet kerja jadi Delivery Boy Antar ke kantor-kantor makanan gitu sih Pas kuliah? Pas kuliah Oke Di Pas lo di LA itu Pas kuliah lu mengambil jurusan musik? Musik Kan kebanyakan kalo orang dulu ngambil Dia yang umum-umum ya itu Bisnis atau Atau Zaman dulu belum terlalu banyak gitu Orang yang berani ngambil Yang di luar yang umum ya entah itu Bisnis atau apa sih biasanya Bisnis administration Terus Management Terus Ya IT baru mulai Gitu sih Musik art itu jarang yang ngambil Kita belajar Teori Sejarah Terus Ya prakteknya juga Sama Sama apresiasi Gitu Jadi tiap minggu itu Pasti nonton konser Oh seru banget Ada ya Ada kelasnya Setiap seminggu sekali Setiap seminggu sekali Oke Boleh juga tuh Terus Pas Di LA itu apakah Lagu pertama juga kah Yang diciptakan oleh Mas Mondo? Apa lagu pertama yang diciptakan Sekaligus juga dirilis oleh Mas Mondo? Hmm Bukan dirilis sih Sebenernya lagu pertama yang gue ciptain Emang DLA tahun 93 Ape 92 ya Sebelum lahir Mas Eh jadi udah baca tahunnya Sebelum lahir Eh judulnya Carolina Oke Dirilis sama Sore Tahun 2008 Oke Itu lagu pertama Itu lagu pertama Ingat gak Mas Pas bikin lagu itu Hmm Pas tahun 93 Nah Gimana prosesnya Ya Waktu itu yang bikin liriknya Ade Ya sebagian liriknya tuh Ade yang bikin Aku lagi bikin-bikin di keyboard Ya kayaknya enak nih Karena gue lagi seneng dengerin Earth, Wind & Fire waktu itu kan Hmm Kayaknya Masih juga nih bikin yang Apa ya Agak-agak soul Agak-agak R&B gitu Ya udah jadi deh itu Oke Oh sama Ade makanya Sama 2008 Itu album pertama Itu album kedua sore Oke Carolina Oh ternyata lagu pertama Tapi kenapa Itu yang dirilis Di album kedua Karena waktu itu Waktu kita bikin album pertama ya Lagunya banyak kan pilihannya Terus Ah kayaknya Enggak deh Carolina terlalu Terlalu ngepop ya Kayaknya gitu kan Secara lagu pertama juga gitu kan Ya udah akhirnya kita pilih lagu yang lain Tapi pas album kedua Kayaknya bisa nih dijadiin Tapi itu pun gua rubah-rubah dikit juga sih Oke Wah ternyata Carolina Oke Dari 2002 Sampai 2012 Keyboardis Lalu memutuskan untuk keluar Apa bedanya bermain musik sebagai band dan solo? Apa rasanya pas di panggung itu kan pasti beda banget tuh mas? Sebagai band dan solo gitu Apa bedanya? Ya beda ya Tapi kalau misalnya Kalau secara ngebandnya sih sama Kan tetep Dua-duanya formatnya band gitu Cuman kalau sebagai solo Artinya gua mesti lebih banyak ngomong Gak dibagi-bagi Itu sih bedanya Juga ya tanggung jawabnya pasti beda Kalau di band itu kita di bawah satu bendera gitu ya Kalau di band itu kita di bawah satu bendera gitu ya Walaupun Tanggung jawabnya emang lebih besar gitu Kalau ibaratnya kalau mainnya salah kan berarti yang jelek gue gitu kan Kalau salah ngomong yang di ini kan gue nya gitu Kalau band itu Ya bandnya gitu Jadi tanggung jawabnya lebih besar sih Ya tanggung jawabnya lebih besar Di tahun 2012 Lo membuat label rekaman Bernama Ivy League Apa Kan terms label Ya Sama musisi Itu kan sering kita denger tuh label versus musisi Ya 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 Dan lo pernah di keduanya gitu Ya Apa sih menurut lo nih setelah lo udah cemplung Berada di dua-duanya Apa salah paham yang Kayaknya bisa deh Harusnya dibenahi Kayak Nggak harus ada versus-versusan Ya sebenernya ini Ini kan Ya pengalaman juga ya Waktu di Gimana ya Kayak gini Nah gue tuh Gue tuh kan Bikin Ivy League Music Bareng istri gue Ya kan Nah Sarah Nah Gue itu waktu di Sore Gue sebagai band kan Kita dulu Desain di label Aksara Records Kebetulan juga Sarah Bekerja di promotion Aksara Records Jadi masing-masing Punya background marketing promotion Dan gue di produksi Jadi wah asik kalau kita bikin label nih Kayaknya bisa Kondisi waktu itu lagi Lagi vakum gitu Akhirnya jadilah Happy League Music Nah yang akhirnya Apa ya Jadi titik Pencerahan gitu Waktu gue di Aksara sebagai artis Sebagai band Gue selalu ngerasa Wah ini label Gini amat ya Ini label Apalah mengeksploitasi gue Dan lain-lain gitu Kita selalu blame label Sementara Sarah punya pandangan lain kan Dan Dia sebagai label Sebenernya gak gitu juga gitu Kita kan udah ngelakuin banyak buat lo nih Buat lo Buat bandnya segala macem Gak bisa lo ngomong kayak gitu Jadi Ada semacam Apa namanya Kondisi yang seperti itu Antara label dan band Nah ketika gue Ngegerakin sebuah label Gue menemukan kondisi itu juga Jadi akhirnya Oh gue ngerti Oh gue ngerti gitu Oh ternyata Ternyata Gak gitu juga ya Ternyata artis ngeh juga ya gitu Kadang-kadang gitu Nah Tapi sih sebenernya yang paling Yang paling Apa ya Membuat itu bisa dihindarin Sebenernya ya Ngobrol komunikasi dan Nongkrong gitu Jadi ketika kita nongkrong bareng Kita gak Ngerasa ini ada Ada konflik Atau gak ngerasa ini ada Udang dibalik batu dan lain-lain Itu sih sebenernya Selain bermusik sebagai musisi Lo kan juga Komposer di beberapa film Iya iya Kucumbutubu Indahku Berbagi Suami Dari Film-film itu Ada film yang paling membekas gak Untuk lo Lo sebagai komposer Sebenernya banyak sih ya Membekas Mungkin kalo ngomongin yang membekas itu Ya Kucumbutubu Indahku Itu membekas Karena Ya disitu Apa ya Gue bisa kerja sama Seorang Legenda hidup Mas Garin Nugroho Gitu untuk filmnya Yang sangat Apa Fenomenal Terus yang kedua ya Pasti Film pertama Sama gue Berbagi Suami Hmm Itu film pertama Film pertama Fitur ya Untuk fitur Oke Dari Beberapa riset gue Lo tuh suka banget sama musik dan film Iya Begitu juga setelah gue ngobrol sama Aceh Ada gak Sebenernya kayak Skrip atau skenario yang ada di kepala lo nih Yang lo pengen bikin filmnya Ya ada dan enggak sih Dulu sempet kepikiran Oh kayaknya gue mau bikin Film ini film itu Tapi Di sharing dengan waktu kayak Ya belum Belum nongol lagi nih ide-ide ini gitu sih Tapi mungkin Ya cita-cita gue juga sih Untuk bikin film Tapi gue dulu sempet bikin Cerita buat animasi Tahun berapa tuh 2001 Kalau gak salah Gue ngerjain sama adek-adek gue Bikin skripnya Animasi Adek gue kan Ilustrator juga Jadi dia Bikin gambarnya Musiknya udah jadi duluan Musiknya udah jadi nih Filmnya mana Filmnya gak jadi-jadi Ya udah Karena emang dasarnya musisi juga Iya Tapi berarti cita-cita lo selesai Bikin film Iya dong Oke kita tunggu ya Pertanyaan terakhir Sebelum kita masuk ke Permainan Kita ngomongin industri musik Dulu dan sekarang Apa perbedaan yang Mas Mondo rasakan banget nih Di industri musik dulu dan sekarang Jelas sih teknologi ya Teknologi punya peranan Tekanan besar untuk Merubah sistem Ya tetanan yang lama Yang baru Yang dulu itu Untuk Produksi rekaman Sulit Cenderung mahal biayanya Untuk merilis sesuatu Lo paling tidak mesti Kerjasama sama Label yang cukup besar Ataupun label besar sekalian gitu Terus untuk karyanya bisa diakses sama publik Harus Ya melalui channel-channel distribusi yang Yang udah mapan Ataupun yang underground Yang mana pada jaman itu Barriernya cukup banyak dan tinggi gitu Dari segi distribusi Contoh lah ya gitu Untuk distribusi Lo either lo ikutin Pakai channel agen-agen yang udah mapan Atau yang underground Yang gerilya gitu kan Tentunya Skopnya beda gitu Apa Jangkauannya pun berbeda gitu Itu kan salah satu barrier yang terjadi dulu Terus Ya dari segi produksi juga gitu Karena studionya mau yang mana nih Mau yang Yang mau yang mahal atau yang murah Itu pun hasilnya beda kan Ya Ya itu sih itu sih Untuk publikasi juga seperti itu Kita masih ngandelin TV Ngandelin Ya ngandelin radio konvensional Terus Belum bisa direct promotion gitu kan Sehingga Sementara channel-channel besar itu kan Pasti dipegang sama label-label yang Besar Jadi itu salah satu bentuk barrier Untuk festival-festival juga gitu Kalau kita manggung di festival gede Mainnya di pinggir paling pojok Di pintu masuk kan gitu Sekarang gak itu gak seperti itu lagi Ya sekarang yang kejadian barriernya Udah hampir gak ada sih sebenernya Tapi juga Apa ya Ya dulu ada semacam Dikotomi gitu kayak Antara yang besar dan yang kecil Kita tahu kita berdiri dimana Kita tahu apa yang mau kita capai gitu kan Ya kalau gue ya dari musisi independen Konon gitu kan Gue selalu independen Terus Kita tahu apa yang mau kita capai Kita tahu barrier-nya mana yang harus dilewatin Sekarang barrier itu gak ada Tapi Sehingga kita gak tahu lagi kita berdiri dimana gitu Oke Faham gak? Untuk menjadi independen Katakanlah Barrier sih emang gak ada ya Barrier emang gak ada Tapi apakah lo bener-bener independen Enggak juga Karena lo begitu melangkah keluar lo udah terikat Sama 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 industri juga gitu Kalau gue mau rilis lewat mana Platform digital kan Platform digital kan industri Harus lewat situ kan Gak bisa lewat lain gitu Tapi kan kita rilis sendiri Tapi kan terikat sama platform digital Bisnis modelnya platform digital Oke Bukan Gue gak bisa milih Ah gue mau Pendengarnya yang ini Yang ini Cara Cara nyebarinnya maunya gini Gini Kenapa? Karena gue gak mau terikat Gak bisa gitu Pasti terikat sama cara bisnisnya Oke Kalau dulu kan ada gelisan fisik Betul Nah Gue mau promosi dulu Ah gue mau milih majalah Yang gue kenal majalanya ini aja nih Yaudah yang ini Kalau gue gak punya akses ke majalah Yaudah kita sebarin Ke masing-masing Komunitas atau lewat temen Dan lain-lain Jadi gitu Kenapa gue gak mau Koran yang ini Atau kenapa gue gak bisa Publikasi di Majalah-majalah yang besar Ya mereka gak mau juga Atau mungkin Ah gak cocok lah Ama ini Ama kita misalkan Kayak gitu Nah sekarang lo mau publikasi lewat temen Platform digital Platform digital Itu kan industri juga Jadi harus ikutin cara mainnya itu Oke Itu perbedaannya Jadi sebenernya gak Barrier sih emang gak ada Tapi middleman nya tetep ada Jadi sebenernya Kalau untuk sekarang Mau seindependen apapun Kita sudah terikat Gitu Ada seperti itunya Jadi walaupun barrier gak ada Tapi Ya kita tetep masih punya middleman gitu Tapi gak jadi deh Tadi aku mau nanya Apakah itu enemy? Bukan juga Bukan juga Tapi that's how It is What works gitu Tapi Hartanto tuh Dumpa genger Yang bilang tidak Apakah Mas Mono sudah merdeka Dalam bergantung? Jelas tidak Dan 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 Terima kasih telah menonton!